Dua, tiga, beri tepul tangan yang meriah, satu, dua, tiga. Ribuan perawat di Sesumatra Selatan dan Kota Palembang berkumpul di halaman kantor Gubernur Sumatra Selatan untuk mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati HUD PPNI ke-49. Jalan sehat tersebut dilepas Ketua DPP PPNI Sumatra Selatan Subhan bersama Ketua DPP PPNI Kota Palembang Harjito dan dihadiri Gubernur Sumatra Selatan Hermanderu. Acara inti jalan sehat start dan finish di depan kantor Gubernur Sumatra Selatan dan panitia telah menyiapkan hadiah menaring seperti sepeda listrik dan hadiah menarik lainnya. Usai berjalan, peserta kembali diajak senam irama, kemudian disuguhi pentas musik dan perjanjian kerjasama antara Dewan Pekurus Wilayah HP PPNI Sumatra Selatan dan PMI Sumatra Selatan tentang senerikitas kegiatan sosial kemanusiaan disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatra Selatan Hermanderu. Ketua DPP PPNI Sumsel Subhan mengatakan, acara jalan sehat ini digelar selain sehat, para ngeota PPNI bisa terjalin silat rahmi dan dengan keberadaan para perawat sesumatra selatan ini, diharapkan para perawat tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Perawat Sumatra Selatan dan Kota Palembang, harapan yang kami inginkan dari melaksanakan acara ini adalah terjadinya silat rahmi antara kami perawat yang ada di Provinsi Sumatra Selatan khususnya Kota Palembang ini pada hari ini adalah untuk menjalin silat rahmi, kemudian jelas mengumpulkan para perawat bahwa dengan keberadaan kita, eksistensi kita dalam dunia kesehatan ini benar-benar dapat diperhitungkan dan kemudian kita memastikan bahwa perawat-perawat kita tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya dan akhirnya juga dapat menggapai kesejahteraan dengan keprofesionalan itu. Pak Kedua, mungkin ada hadiah-hadiah apa yang ingin kita sediakan Pak? Ya, pada pelaksanaan jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun PPNI ke-49 ini kita menyediakan door price, ada sepeda listrik, ada sepeda, ada TV, ada kulkas dan berbagai macam lainnya, apa namanya door price-door price yang kita siapkan untuk kawan-kawan perawat sesuatu di Sumatra Selatan. Dalam kesempatan kegiatan jalan sehat ini sebagai apresiasi kepada pelayanan terbaik yang telah diberikan insan perawat di Sumatra Selatan. Keper Sumatra Selatan Hermaniru memberikan tambahan hadiah berupa umroh gratis bagi tiga peserta jalan sehat. Ketua boleh atau saya, ada tiga umroh ini, satu untuk mahasiswa atau mahasiswi, yang dua. Para anggota ini juga tugas yang sangat mulia, tugas manusia. Yang tentu harus selalu dilaksanakan dengan penelitian jelasan dimulai dari ekspresi yang baik, dari ekspresi yang ramah sampai dengan tindakan, sampai dengan kesembuhan yang diharapkan hasil.